Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bertemu lagi di pembelajaran matematika Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Bilangan berpangkat pecahan Oke bilangan berpangkat pecahan itu berhubungan erat sekali dengan bilangan bentuk akar Jadi sebelum kita ke bilangan berpangkat pecahan Kita akan mengenal dulu tentang operasi pada bilangan bentuk akar Baik yang pertama kita akan belajar perkalian bilangan bentuk akar Perhatikan urayan berikut Oke yang pertama Akar 9 dikali akar 16 Akar 9 berapa? Ya 3 Akar 16 berapa? 4 3 dikali 4 12 Oke kita juga bisa menggunakan cara yang kedua yaitu Akar 9 dikali akar 16 Bisa kita langsung caranya Sama dengan akar 9 dikali akar 16 Sama dengan akar 144 Akar 144 berapa? Iya 12 Sama-sama 12 Baik Yang kedua ada akar pangkat 3 Dari 8 Dikali akar pangkat 3 dari 27 Sama dengan akar pangkat 3 Dari 2 pangkat 3 Dikali akar pangkat 3 Dari 3 pangkat 3 Oke Sama-sama pangkat 3 Akar pangkat 3 sama 2 pangkat 3 3 nya hilang jadi 2 Dikali 3 Sama dengan 6 Oke untuk cara yang kedua Akar pangkat 3 dari 8 Dikali akar pangkat 3 dari 27 Sama dengan akar pangkat 3 Dikali Maaf Dari 8 Dikali 27 Sama dengan akar pangkat 3 dari 216 Sama dengan 6 Oke 6 berarti 6 x 6 x 6 Menghasilkan 216 Baik Dari urayan diatas Dari contoh diatas Maka untuk atau dapat kita rumuskan Yang pertama Akar pangkat N Dari A Dikali akar pangkat N dari B Sama dengan akar pangkat N dari A dikali B Atau bisa juga akar A dikali akar B Sama dengan akar A dikali B Dengan A dan B Lebih besar sama dengan 0 Itu untuk perkalian bilangan bentuk akar Baik Yang kedua Bilangan berpangkat dengan bentuk akar Oke Dengan A tidak sama dengan 0 Maka berlaku A pangkat M per N Sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M Atau A pangkat M per N Sama dengan akar pangkat N dari A Dipangkatkan M N nya jadi pangkatnya akar M nya jadi pangkatnya A Oke perhatikan A pangkat M merupakan bilangan berpangkat tak sebenarnya Bilangan berpangkat tak sebenarnya itu Bilangan berpangkat Dimana pangkatnya itu berupa bilangan negatif 0 dan pecahan Oke contoh Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat Yang pertama 3 pangkat Maaf 4 pangkat 3 per 5 Yang kedua Negatif 5 dipangkatkan negatif 2 per 3 4 pangkat 3 per 5 Sama dengan A nya 4 M nya 3 N nya 5 N nya disini M nya jadi pangkatnya A Berarti akar pangkat 5 dari 4 pangkat 3 Maka menghasilkan akar pangkat 5 4 pangkat 3 berapa? 64 Sudah selesai sampai sini Oke kemudian yang kedua Negatif 5 dipangkatkan negatif 2 per 3 Sama dengan Ini pangkatnya negatif Maka kita ubah dulu menjadi pangkat positif Maka sama dengan 1 per negatif 5 pangkat 2 per 3 Oke kita bisa ubah ke bentuk akar Ininya Negatif 2 pangkat Maaf Negatif 5 pangkat 2 per 3 Sehingga sama dengan 1 Per Akar pangkat 3 dari negatif 5 pangkat 2 Negatif 5 pangkat 2 berapa? 25 Jadi bisa kita Tuliskan Sama dengan 1 per akar pangkat 3 dari 25 Sudah selesai Kemudian Operasi yang selanjutnya Yaitu operasi pada Bilangan berpangkat negatif Yang pertama Perkalian bilangan berpangkat negatif Oke untuk rumus yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat negatif N sama dengan A pangkat M min N Kemudian yang kedua A pangkat min M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat min M plus N Kemudian yang ketiga A pangkat min M digali A pangkat min N sama dengan A pangkat negatif M plus N atau juga bisa ditulis dengan A pangkat min M min N Itu untuk rumus perkalian bilangan berpangkat negatif Contoh Tentukan hasil perkalian bilangan berpangkat berikut Yang pertama A plus B pangkat 6 dikali A plus B pangkat negatif 8 Oke Kita gak usah bingung Kita lihat Bilangan pokoknya sama-sama A plus B A plus B Jadi cukup kita tulis satu kali A plus B pangkat Tadi dikali Yang satunya positif satunya negatif Berarti A plus B pangkat M dikurangi N Berarti 6 dikurangi 8 Sama dengan A plus B Sama dengan pangkat negatif 2 Biar pangkatnya kita ubah jadi positif Oke Positif Maka sama dengan 1 per A plus B pangkat 2 Atau kita jabarkan A plus B pangkat 2 kita jabarkan Jadi 1 per A kuadrat plus 2 A B plus B kuadrat Baik Untuk yang kedua ada pembagian bilangan berpangkat negatif Semuanya A pangkat M dibagi A pangkat N Sama dengan A Pangkat M Min Min N Atau bisa kita tulis dengan A pangkat M plus N Karena negatif ketemu negatif Jadinya positif Yang kedua A pangkat negatif M Dibagi A pangkat N Sama dengan A pangkat negatif M Negatif M Yang ketiga A pangkat M dibagi A pangkat min N Sama dengan A pangkat min M Dikurangi min N Atau bisa kita tulis A pangkat min M plus N Contoh Tentukan hasil pembagian bilangan berpangkat Oke yang pertama A pangkat 3 B pangkat 2 Dibagi A pangkat negatif 3 B pangkat 5 A pangkat 3 B pangkat 2 Dibagi A pangkat 3 B pangkat 5 A dengan yang A B dengan B Pangkatnya A pangkat 3 A pangkat 3 Dikurangi Negatif 3 Kemudian B B pangkat 2 Dikurangi 5 Oke Jadi A pangkat 6 Pangkat 6 dari 3 Ini jadi positif 3 tambah 3 6 Kemudian B pangkat negatif 5 Dari 2 min 5 Sehingga sama dengan Bisa kita tulis A pangkat 6 6 per B pangkat 3 Oke B pangkat 3 dari mana? B pangkat negatif 3 bisa kita ubah Jadi 1 per B pangkat 3 Oke Yang selanjutnya ada pembagian bilangan berpangkat dengan pangkat negatif Rumusnya A pangkat M dipangkatkan negatif N Jadi A pangkat M dikali negatif N Contoh Contohkan hasil pemangkatan berikut 3 pangkat 2 dipangkatkan negatif 3 Maka Pangkatnya tinggal kita kalikan Berarti 3 Pangkat 2 kali negatif 3 Sama dengan 3 pangkat negatif 6 Sama dengan 1 per 3 pangkat 6 Sama dengan 1 per 729 Oke Untuk operasi yang selanjutnya Yaitu operasi pada Bilangan berpangkat pecahan Yang A Perkalian dan pembagian Bilangan berpangkat pecahan Jadi pangkatnya itu Berupa bilangan pecahan Oke Untuk rumusnya Yang perkalian yaitu A pangkat M Per N Dikali A pangkat P Per K Pangkatnya tinggal kita jumlahkan Begitu juga untuk pembagian Pangkatnya tinggal kita kurangkan Contoh Tentukan hasil pemangkatan berikut Yang pertama Yang pertama 8 pangkat setengah Dikali 8 pangkat 6 Yang kedua 9 Pangkat 1 3 per 4 Dibagi 9 pangkat 1 per 4 Oke Yang pertama 8 pangkat setengah Dikali 8 pangkat Per 1 per 6 Sama dengan Pangkatnya tinggal kita jumlahkan Berarti 8 pangkat 1 per 2 Ditambah 1 per 6 Ingat-ingat Penjumlahan Bilangan pecahan Penyebutnya Kita samakan Dulu Ini Ini setengah Jadi biar kita samakan Penyebutnya 6 Jadi 3 per 6 Berarti 3 ditambah 1 4 6 Berarti 8 4 per 6 Bisa kita sederhanakan lagi Untuk pangkatnya Maka Berubah jadi 8 pangkat 2 per 3 Atau bisa kita tulis Ke bentuk akar Yaitu Ini M Yang 2 M Ini N N nya Jadi pangkat akarnya N nya Jadi pangkat A Berarti Akar pangkat 3 Dari 8 Pangkat 2 Baik Yang nomor 2 8 Maaf 9 1 3 per 4 Dibagi 9 1 per 4 Sama dengan Oke Untuk pembagian Pangkatnya tinggal kita Kurangkan Oke Ini 1 3 per 4 Oke Kita Ini Pecahan campuran Kita ubah ke pecahan biasa Jadi Ingat ya 4 kali 1 Ditambah 3 Jadi 7 per 4 Oke Maka 9 9 Pangkat 6 per 4 6 per 4 Itu dari 7 per 4 Dikurangi 1 per 4 Sama dengan 9 Pangkat 3 Per 2 Atau Atau Bisa kita tulis dengan Akar 9 Pangkat 3 Oke Sebetulnya Disini ada Pangkat 2 Tapi kalau Pangkat 2 Tidak usah Ditulis Oke Akar 9 Pangkat 3 Yaitu Akar 729 Akar 729 Yaitu 27 Oke Baik Untuk yang selanjutnya Yaitu Pemangkatan Bilangan Berpangkat Pecahan Rumusnya A pangkat M per N Dipangkatkan lagi P Maka Menghasilkan A pangkat M per N Dikali P Atau A pangkat M per N Pangkat P Sama dengan Bisa kita tulis dengan A pangkat P Dikali M per N Tapi ininya Pangkatnya tinggal kita Balik aja Oke Ke contoh Tentukanlah Hasil Pemangkatan Berikut Yang pertama 4 pangkat 3 per 4 Dipangkatkan lagi 2 4 pangkat 3 per 4 Dipangkatkan lagi 2 Pangkatnya Tinggal kita Balikan Oke 3 Per 4 dikali 2 Yaitu 1 1 per 2 Oke Sehingga 4 Akar 4 Akar 4 Berapa? 2 Berarti 4 kali 2 Sama dengan 8 Oke Untuk yang selanjutnya Yaitu Bilangan Berpangkat Pecahan Bertingkah Terus A pangkat M per N Dipangkatkan lagi P per Ki Oke Berarti Sebenarnya Sama Sama Kayak Tadi Pangkat Pecahan Dipangkatkan lagi Pangkatnya Tinggal Kita Kalikan Dimana N Dan Ki Itu Tidak Boleh Sama dengan 0 Baik Contoh Sederhanakan Pemangkatan Berikut Yang Pertama 8 Pangkat 3 Per 4 Dikali Atau Dipangkatkan lagi 8 Per 9 Oke Pangkatnya Tinggal Kita Kalikan 8 Pangkat 3 Per 4 Kali 8 Per 9 3 Kali 8 24 4 Kali 9 36 8 Pangkat 2 Per 3 Sehingga Kita Ubah Ke Bentuk Pecahan Jadi Akar Pangkat 3 Dari 8 Kuadrat Yaitu 8 Kuadrat 64 Sama Dengan 4 Baik Untuk Pertemuan Kali Ini Cukup Sampai Sini Berikut tugas Bisa Ditulis Di Buku Tugas Kemudian Bisa Di Bisa selamat menikmati di sini kita akan memberi penjelasan terkait tugas pada pertemuan sebelumnya oke untuk soalnya tentukan hasil pemangkatan bilangan yang pertama ada negatif 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi min 2 kita pakai sifat yang perkalian berarti sama dengan negatif 2 dikali pangkat 4 kali negatif 2 berarti ini dikalikan oke jadinya kan negatif 2 pangkat ke 8 biar pangkatnya tidak negatif atau tidak minus kita ubah ke positif jadinya 1 per negatif 2 pangkat ke 8 jadi sama dengan 1 per negatif 2 pangkat ke 8 hasilnya positif karena dipangkatkan dengan bilangan genap oke kemudian untuk nomor 2 2A pangkat 3 3B pangkat 2 dipangkatkan lagi negatif 4 biar pangkat ini diubah ke positif kita ubah ke seperti yang ini jadi 1 per 2A pangkat 3 per 3B pangkat 2 dipangkatkan 4 oke ini kan berarti pembagian kita ubah ke perkalian jadi 1 per 1 di sini kan ada angka 1 jadi 1 per 1 dikali ini tinggal dibalik 3B pangkat 2 oke 2A pangkat 3 dipangkatkan lagi 4 dikalikan 1 kan hasilnya 3B pangkat 2 per 2A pangkat 3 dipangkatkan 4 jadinya 3 pangkat 4 ini 3 pangkat 4 kemudian B B nya kan pangkat 2 berarti dikalikan lagi dengan 4 oke kemudian 2 pangkat 4 ini 2 pangkat 4 kemudian A pangkat 3 kali 4 pangkat 3 kali 4 jadi sama dengan 3 pangkat 4 81 B 2 kali 4 8 kemudian 2 pangkat 4 16 A pangkat 12 kemudian nomor 3 5 pangkat negatif 2 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan 5 kita pakai prinsip pembagian berarti kan pangkatnya tinggal kita kurangkan berarti 5 pangkat min 2 kurangi 3 berarti pangkat min 5 biar pangkatnya tidak negatif berarti 1 per 5 pangkat 5 sama dengan 1 per 3125 oke yang nomor 4 yang nomor 4 itu 3 pangkat 5 A min 6 dikali 3 pangkat 2 min 4 A sama dengan 3 kita pakai prinsip perkalian yang bilangan pokoknya sama berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan oke berarti 3 pangkat 5 A min 6 ditambah 2 min 4 A sama dengan ini sama ini coba perhasilannya oke kemudian ini sama ini kan 5 A dikurangi 4 A yang ada A nya sama-sama berarti kan tinggal A min 6 ditambah 2 min 4 jadi 3 pangkat A min 4 oke atau bisa juga kita tulis seperti ini 3 pangkat A dikali 3 pangkat min 4 oke biar ini pangkatnya tidak negatif maka kita tarik ke bawah oke jadi 3 pangkat A per 3 pangkat 4 jadi sama dengan 3 pangkat A per 81 1 2 3 2 3 2 3 5 6 7 8 10 10 10 11 11 11 11